Wahai para sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, setiap hidup, pasti akan mengalami kematian. Ya, kita akan mengalami kematian. Dan kematian yang kita rindukan adalah, kematian Husnullah Khatimah. Kita tidak akan lama hidup di dunia ini. Esok atau lusa kita akan kembali kepada Allah. Esok atau lusa kita akan kembali menuju kepada Allah. Esok atau lusa kita akan kembali menuju ke alam akhirat. Esok atau lusa kita akan meninggalkan dunia ini. Esok atau lusa kita akan meninggalkan anak, istri kita, orang-orang yang kita cintai. Seluruhnya akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan, kalian semua, Al-Fakir, ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah, Dimana raga kita dan ruh kita berpisah. Mudah-mudahan Allah mengambil kita dalam keadaan Husnullah Khatimah. Mudah-mudahan Rasulullah yang menjemput kita kelahan ketika kita berakhir. Ketika kita akan melepaskan nyawa kita. Wahai para sahabat-sahabatku, Terus berjuang. Berjuang dalam beribadah. Berjuang memperjuangkan anak-anak kita. Mendidik mereka. Berjuang untuk menafkahi anak-istri kita. Karena itu semua adalah jikaan. Mudah-mudahan, Kita semua, Dalam waktunya rahat muslimina fiqh, Kita dapat beristirahat kelak di kubur. Di dalam kubur. Seperti penggantin yang tidur. Wahai para sahabat, Kita tidak pernah bertatap muka. Kita tidak pernah bersama-sama. Tetapi kita satu dalam doa. Doakan al-Fakir. Dan al-Fakir doakan. Semoga kalian semua mendapat keberkahan. Dan keselamatan kelak. Di yaun akhir. Amin ya Allah. Ya Rabbana Al-Alaqim. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Bihusnil khatimah.